Ratusan pemilik outlet kartu perdana seluler di kota Probolinggo, Jawa Tibur merunjuk rasa di kantor DPRD setempat pada 2 April 2018. Dalam aksinya, mereka menolak kebijakan pemerintah yang memperlakukan satu nomor kependudukan hanya berlaku untuk tiga kartu telpon. Sambil membawa pos tertuntutan, dan ratusan pemilik outlet kartu perdana seluler ini berunjuk rasa di kantor DPRD kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam orasinya, mereka menolak peraturan pemerintah yang membatasi satu nomor induk kependudukan hanya bisa digunakan untuk tiga kartu telpon genggap. Pedagang meminta kebijakan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dibatalkan karena merugikan mereka. Kontor-kontor kita jodoh kayak gini yang cuma membatasi satu NIK itu satu kartu. Dengan itu menurunkan pendapat om set di kontor. Dalam aksinya, Masa kecewa karena tidak bisa bertemu dengan anggota dewan yang sedang melakukan kunjungan kerja keluar daerah. Mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa lagi dengan jumlah masa lebih besar jika tuntutannya tidak segera dipenuhi oleh pemerintah.